Salam Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, baru sebentar tadi, saya mendapat satu video yang amat bermanfaat, sangat-sangat penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Video itu daripada Mariam Mokhtar, iaitu seorang aktivis Malaysia yang selalu menegakkan kebenaran tanpa rasa takut, tetapi berfakta. Semua yang disebut oleh Mariam Mokhtar adalah perkara yang memang terbukti dengan fakta. dan bukanlah yang disebut sebagai fitnah. Ramai orang sekarang ini berbicara perkara tentang jana wibawah. Tetapi ramai sekali yang tidak tahu apa sebenarnya itu jana wibawah. Dan bagaimana sebenarnya jana wibawah ini berfungsi membantu warga negara Malaysia, terutamanya bumi putera. Walaupun begitu, ada beberapa fakta, ada beberapa poin yang sangat menarik perhatian saya di dalam video Mariam Mokhtar tersebut. Salah satunya ialah, beliau menerangkan, melalui jana wibawah itu, sebenarnya ada beberapa, beberapa poin, ada beberapa resepi yang menyebabkan jana wibawah itu boleh menjadi satu perkara yang amat-amat disebut sebagai resepi malapetaka. Bayangkan saja, di dalam jana wibawah ini, yang terlibat di dalam jana wibawah ini adalah pelbagai resepi. Resepi pertama yang menyebabkan ianya boleh menjadi satu malapetaka ialah kerana ia melibatkan ahli politik. Kedua, ia juga melibatkan perkataan bumi putera yang sangat sensitif. Yang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mariam Mokhtar ini, dia kata, ramai aktivis di Malaysia, ramai pengkritik di Malaysia, yang cuba untuk mendedahkan kegiatan ataupun salah laku melibatkan bumi putera. Walaubagaimanapun, ramai sekali pengkritik yang takut menyebut perkataan bumi putera kerana perkataan bumi putera itu seolah-olah satu perkataan yang tabu. Walaupun yang dikritik itu bukanlah bumi putera, tetapi syarikat-syarikat bumi putera yang tidak berpengalaman dan tidak ada kelayakan, tidak ada tidak ada kepakaran. Menurut Mariam Mokhtar, yang berjadikan ramai orang takut menyebut perkara ini kerana setiap kali disebut saja perkataan bumi putera maka akan dilabelkanlah sebagai anti bumi putera. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, resepi seterusnya yang menyebabkan bolehnya terjadi jana wibawah ini satu malapetaka ialah kerana darurat. Ketika darurat itu diumumkan oleh Tan Sri Mahiaddin Mak Yasin, pada ketika itu apa sahaja yang dilakukan oleh Mahiaddin Mak Yasin sebagai Perdana Menteri tidak boleh tidak dapat untuk dipersoalkan oleh mana-mana parti politik tidak ada semak dan imbang kerana ianya berada di dalam darurat yang mana kerajaan mempunyai kuasa sepenuhnya dalam melaksanakan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian kerana itu ada lagi ada lagi perkara yang amat mengejutkan kita semua ialah kerana kerana dakwaan daripada Presiden PKMM Malaysia iaitu Persatuan Kontrakter Melayu Malaysia dimana beliau mendakwa dan dakwaan ini adalah dakwaan yang sangat serius sekiranya benar berlaku tetapi pada hemat saya tidak mungkin beliau menyatakan dakwaan ini kalau tidak ada bukti yang hukum malah beliau turut mengaitkan dakwaan itu dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri sebelum Anwar Ibrahim iaitu menurut Presiden itu berkata mereka telah pun menyuarakan isu tersebut membawa isu tersebut kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk diselesaikan dan disiasan kerana adanya perlantikan kontrakter yang tidak berpengalaman tidak ada kelayakan dan sangat merbahaya tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian jadi sekarang persoalan yang paling besar yang ingin kita soalkan ialah tentang siasatan ini persoalan yang mungkin kita boleh persoalkan ialah siapa yang rakyat percaya sekarang ini Mahiadin Mak Yassin ataupun SPRM tetapi tuan-tuan dan perempuan pada hemat saya sebagai seorang yang menjunjung kedaulatan undang-undang negara Malaysia saya sentiasa percaya bahawa Malaysia masih lagi mempunyai undang-undang masih lagi mempunyai kedaulatan undang-undang the rule of law the rule of law yaitu tidak ada mana-mana individu di Malaysia yang lebih tinggi daripada undang-undang makna kata sekiranya SPRM sudah menyiasat dan menyatakan bahawa Tan Sri Mahiadin Mat Yassin adalah suspek maksudnya mereka mempunyai bukti yang kukuh satu risiko yang besar bagi SPRM sekiranya Mahiadin tidak boleh menjadi suspek tetapi mereka kata dia suspek maknanya mereka benar-benar ada fakta ada poin ada bukti yang menyatakan Mahiadin Yassin adalah suspek tuan-tuan dan kumpulan selain daripada itu saya sedang tengok video dia sekarang selain daripada itu Tengku Zafrul juga sekarang ini pun akhirnya terpaksa dengan tak rela tak relanya mungkin terpaksa menjadi salah seorang juga suspek ataupun saksi sebab itu dalam satu artikel baru-baru ini saya baca daripada Syabudin Husin dia bertanya adakah Tengku Zafrul juga akan menjadi seperti Muhyiddin yaitu suspek dan bukan saksi kita melihat nanti bagaimana adanya drama yang mungkin terjadi iaitu bos melawan bos melawan apa dia punya pekerja seperti dulu pernah juga berlaku ketika Najib Razak bersama dengan Arul Kanda Kanda Sami di dalam 1MDB ketika itu mereka bersama-sama seolah-olah menjadi saksi akhirnya didakwa bersama dan akhirnya Arul Kanda Kanda Sami mungkin boleh menjadi saksi dan bukan sekadar suspek makna kata dia boleh melawan Najib Razak melalui kenyataan-kenyataannya yang dirakamkan sama ada di mahkamah ataupun oleh SPRM tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian nampaknya kes tentang Jana Wibawa ini tidak akan berhenti dengan senang tidak akan berhenti dengan mudah dan ini akan berpanjangan sehingga selesainya kes Jana Wibawa ini ok tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian yang paling kita risau ialah kerana wang Jana Wibawa ini adalah wang rakyat sebab itu rakyat memiliki hak untuk tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku apa pendapat anda silah tinggalkan komen denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye bye selamat menikmati selamat menikmati